Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor, mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah, oke laki-laki juga ada yang salah, siapa dia senior, senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Lima syarat, tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, Akhirnya, Ayo kita makan siang bersama yuk, Ayo, setelah makan siang, No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, Tapi juga karena ada kesempatan, Waspadalah. Jangan berdua-duaan. Dua, La tabarrujana tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, Idung biasa-biasa, Dagu biasa-biasa, Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, Akhirnya diikutlah artis Korea, Dipakailah dempul tiga linci. Besok berangkat ke kantor, Semua muji. Padahal mau ngetawain aja, Putih ya sekarang? Iya, Ini kan pakai jus bengkawang. Padahal bedak tiga inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, Tangan hitam. Saking mau buru-burunya, Pakai-pakai, Sampai di kantor, Baru sadar pas di lift, Rupanya sebelah hijau, Sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, La yadnuri bin Abi arjuli hidna, Jangan memukulkan kaki ke lantai, Karena kakinya dibeli gerlang, Kaki gemerincing, Akhirnya patah, Kerincin 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 kerincin. Kalau saya sedang ceramah, Lewat dia, Nggak ada satupun yang melihat saya, Semua melihat dia. Empat, La takhda'na bilqa'ul, Jangan bersuara mendayu-dayu, Mendesah-desah. Biasa saja bersuara, Jangan sampai mendayu, Walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya, Iya pak, siapa? Siapa? Mana kertas yang kawan? Sebentar ya pak. Di HP pun jangan, Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Air Langga, Surabaya. Kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Yang lemah gemulai. Karena ada laki-laki, La takhda'na bilqa'ul, Jangan kobur suara, Mendayu-dayu, Mendesah-desah. Kenapa? Ya tuma'allazi fi qalbihi marat. Ada laki-laki, Yang dalam hatinya penyakit, Kalau didengarnya suara, Mendesah, Dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara, Mendesah perempuan, Suara mesin penjawab pun di error. Pulsa anda, Tidak mencukupi, Untung. Makanya suara-suara pramugari itu, Apa ini? Coba tegas-tegasnya. Suara penyiar radio juga. Apa ini? FM tinggal. Apa ini? Saya laki-laki, Masih selalu melakukan dosa, Segala jenis maksiat, Bahkan segala dosa besar yang diharapkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, Mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid. Di rumah, bisa. Kalau saya mandi di sungai, Bagus. Pergi sebelum bangkina, Ada jembatan, Atur jembat. InsyaAllah. Kalau kau mandi di sungai kampar, Bukan cuma dosa kau hilang. Kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, Salat sunat, Tawbat, Musolli sunat, Tawbat, Raka'atai ni, Lillah ta'ala. Habis itu, Beristighfar. Astagfirullahaladzim, Alladzila ilaha ilaha, Walayil qayumatul ilai. Habis itu, Tinggalkan semua dosa. InsyaAllah, Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya berdosa. Ka'abih. Diampuni Allah. Innallah ala yaghfiru ayyushro kabihi, Bayangfiru maduna dhali kaliman yasha. Anak-anak muda, Yang banyak dosa, Segera birtabat, Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, Datang panas. Saya baca di internet, Kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, Lima bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu tidak hubur. Ustadz, Saya tidak tahu, Apa boleh ketika orang diberikan amanah, Namun karena merasa belum kuat menerima amanah, Jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi, Namanya Abu Dhar al-Ghifari, Istamilni ya Rasulullah, Angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah, Apa kata Nabi, Innakala da'if, Engkau orangnya lemah, Sedangkan amanah ini kuat, Orang yang layak menerima amanah, Sifatnya dua, Sudah dibacakan oleh Pak Rektor, Inna khayra manista'ajartal qawiyyul amin, Yang layak, Orang yang kuat dan amanah, Ada orangnya kuat, Tapi tidak amanah, Ada orangnya amanah, Tapi tidak kuat, Yang lebih parah, Sudahlah tidak kuat, Tak pula amanah, Letoy, Loyo, Lesu, Pembohong, Penipu, Wah ini na'uzubillah, Mudah-mudahan kita, Menjadi anak-anakku sekalian, Sehat badannya, Sehat fisiknya, Olahraganya mantap, Berenangnya rajin, Puasa sunatnya oke, Kalian orang-orang yang amanah, Dan kalian pula orang yang kuat, InsyaAllah, Makanya olahraga terus, Alhamdulillah Pak Ustadz, Kami setiap sore, Akad itu main futsal, Dari jam 3 sampai jam 8 malam, Terus asar sama maghrib, Tidak sholat, Ini tidak benar juga, Jadi sesuaikanlah, Saya diberi jamaah, Busur panah, Ada di kamar, Saya gantung, Busur panah, Bagus tuh olahraga memanah, Kemudian silat, Ini di Jawa Timur kan banyak itu, Pesilat-pesilat tangguh, Busur bisa silat, Silat lidah bisa, Bagus, Bagaimana mengatasi cewek matri, Perempuan perlu menikah, Dengan suami yang punya harta, Betul Bu, Karena suami wajib menafkahi istri, Suami, Kalian wajib memberikan 5 kepada istri, Yang pertama, Makan, Ibu sudah makan? Yang kedua, Pakaian, Ibu, Alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian, Yang ketiga, Tempat tinggal, Alhamdulillah, Oh mahe, Wafi, Wafi tenang, Yang keempat, Pendidikan, Ibu dikasih pendidikan, Sholat, Ngaji, Yang kelima, Perhatian, Jadi suami tetap ada materi, Makan, Pakai, Tapi kalau istrinya menuntut, Minta belikan ispana, Minta belikan mobil mahal, Tidak sesuai dengan kemampuan suami, Dihawatirkan suaminya mati berdiri, Mati tegaknya, Jadi, Kalau kamu belum nikah, Ada cewek matre, Terlalu banyak permintaan, Cari yang soleh, Banyak di Bukit Sembilan, Insya Allah, Tapi saya mau sama dia saja, Bunga bukan setangkai, Kumbang bukan seengok, Patah tumbuh, Hilang berganti, Hilang satu, Tumpuh sering, Nah ini untuk yang jomblo-jomblo, Jangan kalian perhat, Jangan kalian pertahankan juga si matre, Biarlah dia kawin sama matre, Saya tidak tahu, Tata cara solat, Wuduk dan lain-lain, Wuduk dulu, Baru solat, Mengikuti mazhab siapa, Saya hanya mengikuti, Apa yang telah diajarkan, Oleh orang tua saya, Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Mazhabul Am, Mazhab Man Yuftih, Orang awam, Itu mazhabnya, Ngikut gurunya, Kalau ngikut saya, Pasti ikut mazhab syafi'i, Karena saya pakai mazhab syafi'i, Kalau ngikut Abi, Iyak Kiyaji Iyak Ul-Middin, Pasti ikut mazhab syafi'i, Karena beliau bermazhab syafi'i, Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustaz, Majulis Tarjih, Muhammadiyah punya majulis, Namanya Tarjih, Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, Kadang mentarjihkan mazhab maliki, Jadi ikut saja guru, Yang penting guru itu benar, Yang layak diguguh dan ditiru, Guru saya itu Pak Ustaz, Solatnya pejam mata saja, Itu tidak ada, Itu mazhab apa itu, Haiya ala sholat, Pejam mata saja, Habis itu sudah, Wah itu tidak benar, Carilah guru yang benar, Waalaikum bis sunnati, Yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Apa hukumnya seorang istri, Bersuami, Menikah dengan suami orang, Ibu seorang istri, Tidak boleh nikah lagi dengan suami, Ibu kalau mau nikah sama suami orang, Mesti ditalak dulu, Habis talak nunggu tiga bulan, Namanya iddah, Tiga bulan, Tidak ada, Ngandung, Baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain, Jadi kalau ada istri orang, Nikah dengan suami orang, Maka itu bisa dipidanakan, Suaminya bisa nuntut ke polisi, Ditangkap, Kasus berzinaan, Karena istri, Tidak bisa, Menikah, Ada klinik gigi, Ada klinik bersalin, Ada klinik kulit, Poliklinik, Ada teknik sifil, Ada teknik minyak, Ada teknik mesin, Politeknik, Suaminya loroh, Poliandri, Boconya loroh, Poligami, Main bola di pantai, Poli pantai, Jadi selama dia dengan suami orang, Bersina, 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 Kalau itu terjadi di Bukit Sembilan, Kita khawatir turun azab Allah, Jadi mesti lapor, Supaya diambil tindakan, Lapor ke Pak Kades, Lapor ke Pak RW, Lapor ke Pak dan Ramil, Lapor ke Pak Kapolsek, Supaya diambil tindakan, Jangan diam, Asa kita ambil ab, Syaitan akras, Diam, Melihat perbuatan maksiat, Syaitan bisu, Wih syaitan, Bisu nek, Ustaz, Cara berdakwah yang baik, Kepada pemuda yang belum paham, Syarian Islam itu gimana, Aku tidak mengerti syarian Islam, Orang yang tidak mengerti, Harus kita beri pengertian, Jangan kita ejek, Jangan kita cacimaki, Mesti kita ajari, Oh Ustaz Somat itu berdakwah, Ustaz Somat tidak berdakwah, Ustaz Somat hanya cerita-cerita, Di depan orang baik-baik, Betul? Ini yang di depan saya, Ini kan orang baik-baik semua, Pak Baif, Ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapol Tabes, Orang-orang baik, Ini orang baik semua, Tapi ada yang berceramah, Di diskotik-diskotik, Masuk dia ke dalam, Dia ceramah, Bro, Sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah, Banyak mereka itulah yang berdakwah, Luar biasa, Oleh sebab itu, Kita ikuti selera, Buat polling, Polling, Kajian kampus, A, Ustaz jenis apakah yang kau inginkan? B, Ikuti saja selera mereka, Jangan kita paksa, Polling, Sebar semua, Dia mau, Kata dia, Saya sebenarnya, Ustaz sudah lama mau ngaji, Terus kenapa tidak ikut ngaji? Saya tidak ngaji, Karena Ustaz itu, Setiap ceritanya, Neraka, Saya setiap ceritanya, Neraka, Neraka, Saya maunya, Bagaimana membangkitkan motivasi belajar, Oh, Kalau begitu, Panggil motivasi, Motivator, Yang mau-mauinya apa? Saya maunya cerita, Bagaimana suksesnya mereka, Undang, Hadirkan di sana, Profesor, Hadirkan di sana, Kapol Tabes, Hadirkan di sana, Pak Dandim, Kemandan Kodim, Hadirkan di sana, Psikiater, Psikolog, Dialog, Jadi tidak lagi cerama, Tablik Akbar, Dialog, Cerita-cerita, Karena ada sebagian orang, Kalau Tablik Akbar, Dia bayangannya, Ini, Nasihat menjelang kematian, Dia takut, Nah diikuti mereka, Kumpulkan nanti anak-anak muda, Yang belum ngaji, Anak-anak muda, Hadir semua, Kita tidak ada pengajian, Insya Allah, Hanya praktik langsung, Praktik apa? Penyelenggaraan jenazah, Mantap itu, Penyelenggaraan jenazah ini, Modalnya besar Pak Ustaz, Kita harus sewa patung, Untuk mandi, Tidak usah, Modalnya cuma kapur barus, Sama kain putih, Sama kapas saja, Terus praktik mandinya gimana? Yang nakal-nakal itu mandi, Kasih celana, Dari pinggang sampai lutut, Mandi, Pinjam semprot dor smir, Mandi kan, Gali tanah, Aku burkan, Gulung, Setelah gulung, Siapa yang bandel-bandel, Yang premen-premen, Gulung, Letakkan dia situ, Yakin saya, Menangis, Usalli ala hazihil janazah, Arba'ah takbiratin, Fardul kipayah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Salawat, Allahu Akbar, Allahu ma'afirlahu, Warhamhu, Wa'afihi, Wa'afuanhu, Udah, Tangan dia kan gini, Timbun, Timbun, Baru dia tahu, Rasanya mati, Wah, Geladinya aja gitu, Kata dia, Apalagi seriusnya nanti, InsyaAllah, Banyak yang merobat, Sekarang banyak, Penyelenggaraan jenazah, Eh, Yang ikut orang tua, Kalau ada penyelenggaraan jenazah, Di masjid, Orang tua gak usah ikut, Karena dia yang mau dimandikan nanti, Yang ikut itu, Yang anak-anak muda aja, Nih, Jadi buat nanti anak-anak muda, Khusus kajian pemuda Islam, Saya menjawab beberapa pertanyaan, Dengan majunya media sosial, Bagaimana cara memilih ceramah, Dari ustadz yang viral, Bagaimana cara agar tidak terpapar, Terpaham yang menyimpang, Yang pertama, Lihat ustadznya belajar dari mana, Tuh, Yang pertama, Ustadznya dari mana, Dari Lirboyo, Kediri, Ustadznya dari mana, Dari Tambak Beras, Jombang, Ustadznya dari mana, Dari Denanyar, Ini dari mana, Ini dari Mbah Munawir, Kerapiak Jogja, Ini dari mana, Ini dari Sidogiri, Itu semua, InsyaAllah, Ahlusunahual, Akhidahnya Ash'ari, Fikihnya Mashak Syafi'i, Tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali, Bisa diulang, Akhidahnya Ash'ari, Fikihnya Syafi'i, Tasawufnya Imam Al-Ghazali, InsyaAllah, Ahlusunahual, Jamaah, Ustad Abdul Samad, Ahlusunahual, Jamaah, Buya Yahya, Ahlusunahual, Jamaah, Gusbahak, Ahlusunahual, Jamaah, Mbah Maimon Zuber, Ahlusunahual, Jamaah, Oh ini anak ustadz dari Sumatera Barat, Dari mana dia? Dari parti, parti persatuan tarbiak Islamia, Ahlusunahual, Jamaah, Akhidahnya Ash'ari, Fikihnya Syafi'i, Tasawufnya Sunni, Imam Abu Amin Al-Ghazali, Oh ini dari Medan, Sumatera Utara, Aljamiyatul Wasliya, Aljamiyatul Wasliya, Ahlusunahual, Jamaah, Akhidahnya Ash'ari, Fikihnya Syafi'i, Tasawufnya Sunni, Jangan ambil ceramah dari Wahabi, Wahabi, Dari Si'ah, Dari Liberal, Dari Hawarij, Dari Murji'ah, Kita berpegang kepada Ahlusunahual, Saya tak pernah pacaran, Sama macam saya, Dan bingung untuk mencari calon istri, Sama, Bagaimana ya Ustaz, Kira-kira calon istri yang baik, Tungkahul Mar'atuli Arba, Perempuan dinikahi kena empat, Pertama, Lima liha, Sukih, Kaya, Duitnya banyak, Mwakeh tenang, Keturunan orang baik-baik, Bangsawan, Bangsawan yang hidup di awan, Beautiful, Sweet, Tapi jangan black sweet, Black sweet itu hitam manis, Saya dulu dipesan orang, Nanti kalau kau nikah, Jangan cari hitam manis, Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya, Yang hitam manis yang tersinggung, Bercanda, Walidiniha, Kena agamanya, Kalau kau cari kena cantiknya, Cantik akan berubah, Hari berganti musim berubah, Dulu cantik bukan main, Tapi begitu sudah anak keluar tiga, Membongkar mesin, Hancur, Kalau kau carikan hartanya, Dulu kena cincinnya banyak, Hari ini dia berubah, Harta tak ada lagi, Akhirnya kau benci, Kau cari kena sukunya, Berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, Dicopot gelar kehormatan, Kena melanggar pantangan suku, Tapi kau carilah, Karena sesuatu, Yang tak lekang, Karena, Lupa pula, Tak lapuk, Karena hujan, Tak lekang, Karena panas, Itulah kena agamanya, Jangan kau cari terlalu cantik, Nanti dituduh orang kau pakai pelet, Jangan kau cari terlalu jelek, Nanti kau malu bawa dia kondangan, Yang sedang-sedang saja, Masalah jelek dan cantik, Itu kan relatif, Witing Trisno, Jalaran Sukokulino, Karena selalu dilihat, Lama-lama cantik, Laki-laki saja di ring, Seri lihat jadi cantik, Nauzubillah, LGBT, Oleh sebab itu, Kau cari, Dan selagi kuliah, Nggak usah mikirin itu dulu, Pokoknya kau kuliah saja, Nanti setelah kau berhasil, Nganteri mereka datang, Saya saja yang sudah punya anak, Sudah nikah, Banyak yang mau jadi yang kedua, Pede sekali Ustaz, Nggak, Komen-komen di FB saja, Pokoknya kau berhasil, Jangan pikirkan, Ustaz dulu waktu di Mesir, Ada pacaran, Empat tahun saya di Mesir, Nggak pernah pacaran, Wallahi, Demi Allah, Berani saya bersumpah, Emang nggak pernah, Tanya teman-teman saya, Yang ada di Surabaya, Ustaz selamat dulu, Waktu di Mesir pacaran, Nggak, Kenapa, Nggak dapat, Bersaingan ketat, Mahasiswa Indonesia, 2.400 orang, Yang laki-laki, 2.100, Yang perempuan, 300, Hitung saja, Skala berapa itu, Habis semua digarap, Ketua-ketua persatuan, Kita nggak dapat, Pokoknya sedih lah, Nggak ada apa-apanya, Ketika cinta bertasbih, Tapi nanti setelah kau berhasil, Insya Allah, Di mana ada gula, Di situ ada semua, Bagaimana cara menghadapi dosen killer, Coba dipelajari dulu dosen ini, Kenapa dia menjadi killer, Apakah dia memang bermasalah, Kalau di Amerika, Di Eropa, Dosen-dosen itu, Direview, Ditingjau ulang, Dia layak tidak berhadapan dengan manusia, Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, Banyak laporan, Maka dia disuruh berhadapan dengan komputer, Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, Dipaksakan juga, Dua kemungkinan, Kalau tidak, Dia error, Orang lain error, Tapi kadang, Tidak selamanya salah dosen, Bisa jadi mahasiswa itu, Buktinya dengan mahasiswa yang lain, Dia tidak error, Dengan Ahmad, Dia marah, Dengan Junaidi, Dia marah, Dengan Abdul Somad, Dia marah, Tapi dengan Aisyah, Dengan Fatimah, Itu menunjukkan artinya, Tapi ada juga dosen laki-laki, Dengan Aisyah dia marah, Dengan Fatimah dia marah, Dengan Anto dia baik, Wah ini mengerikan, Ini kalau bahasa Jawanya, Something wrong, Nah oleh sebab itu, Maka kita bicarakan bersama, Disana ada Dewan Kehormatan, Ada Dekan, Ada Kajur, Ada Senat, Bicarakan, Kalau tidak berani, Ngomong langsung, Buat laporan, Tapi jangan isu, Jangan hoax, Betul-betul data dan fakta, Terjadi kekeliruan, Tapi insya Allah, Dosen-dosen kita baik-baik, Mereka jadi dosen itu kan, Karena lulus, Speed and proper test, Ustaz kok tahu, Saya melewati tes itu, Sampai macam-macam tes yang saya lalui, Surat kesehatan dari dokter, Dia ragu saya sakit, Surat berkelakuan baik, Dari Kapol Tawes, Pekan Baru, Saya urus semua, Disangkanya saya PKI, Nyatakan, Kapol Tawes, Pekan Baru, Menyatakan, Orang ini tidak terlibat, G30PS PKI, Dan tidak teroris, Masa tampang, Seus ganteng ini teroris, Bersih semua, Sampai fit and proper test, Disuruhnya saya putar, Silahkan masuk, Putar kanan, Putar kiri, Habis itu saya heran, Ini tes apa, Oh ternyata Anda tidak cacat, Semua di tes, Sampai bibir saya pun ditanyanya, Kenapa bibir Anda hitam, Anda merokok ya, Tidak Pak, Kok bibir Anda hitam, Ya saya hitam, Bibirnya hitam, Masa orang hitam, Bibirnya putih, Nah Pak ada-ada saja, Jadi jangan kalian sangka, Jadi dosen itu, Tidak pakai tes, Oh luar biasa tesnya, Mohon nasihat ustad, Untuk para aktivis kampus, Yang ketika azan, Masih tetap rapat, Mana yang lebih baik, Menghentikan rapat, Kemudian sholat, Atau menunda sholat, Untuk menyelesaikan rapat, Saya lebih baik, Meninggalkan jabatan saya, Daripada meninggalkan, Panggilan yang lebih utama, Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, Itu pidatu kapolda, Sulawesi selatan, Bintang disini, Koke pistol, Didak tunia, Lebih baik, Ini panggilan yang paling utama, Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, Saya ketemu langsung, Luar biasa itu manusia, Manusia-manusia unik, Yang perlu dibudidayakan, Jarang-jarang orang seperti ini, Kalau ada orang seperti ini, Kita doakan, Allahumma kathir amsalahu, Bajadikan orang seperti ini, Banyak di atas muka bumi ini, Allah, Jadi Pak Ustaz, Ikutlah Pak Kapolda itu, Terima kasih telah menonton,